Kalau hanya untuk urusan kebahagiaan, kejayaan, kesejahteraan terkait ekonomi kita semuanya Sebenarnya itu simple saudara Kalau kita itu sering bersujud, bersyukur ya kan Maka tidak ada alasan Allah untuk tidak membuat Anda sukses Membuat Anda kaya, bahagia dunia dan akhirat Jadi Anda disujud terakhir bersyukurlah kepada Allah atas seluruh nikmat dan rezekinya Setiap hari Anda dan saya ini menikmati rejeki Allah Itu, ayo bersyukur biar Allah menambah nikmatnya ke kita Itu saudaraku, dengan cara disujud terakhir solat Anda baca, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Rabbis rahli hadri wa yasirli amri Wa halul uqdatan milisani yafqahu qawli Saudaraku semuanya jumpa lagi dengan barokah doa Semoga saudaraku semuanya sekeluarga Selalu dilindungi Allah Dikoburkan seluruh doa-doanya Hajar-hajatnya Diangkat seluruh penyakitnya Permasalahannya Semuanya diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Ya Rabbil alamin Saudaraku semuanya Sebenarnya kita hidup di dunia ini Kalau hanya untuk urusan kebahagiaan, kejayaan, kesejahteraan Terkait ekonomi kita semuanya Sebenarnya itu simple saudaraku Simplenya dimana Buang satu virus yang ada di hati kita Virus yang ada di hati kita masing-masing Di otak kita, di hati kita itu buang Apa virus itu? Iri hati, dengki, hasut itu buang Sifat iri dalam hati itu buang saudaraku Jauhkan dari hati kita Itu virus Selama iri hati, dengki, hasut ini masih menjadi Aikon, menjadi tonggak utama di hati kita Maka selamanya hidup kita ini Jauh dari bahagia Jauh dari kata sukses Jauh dari kata kaya Karena iri itu sadi Allah sudah menetapkan Itu saudaraku Jadi ayo kita bersyukur Contoh begini Ada tetangga beli sepeda motor baru Beli mobil baru Kita itu bersyukur Alhamdulillah Tetangga saya beli sepeda motor Alhamdulillah Tetangga saya bisa beli mobil Jangan iri itu Kenapa? Karena hakikat rezeki Hakikat seluruh rezeki Di muka bumi ini Milih Allah saudaraku Milih Allah Jadi tidak ada alasan kita untuk iri Kalau iri ingat Adabku sangat pedih Tetapi kalau anda bersyukur Akanku tambah nikmatku Itu lo janji Allah Makanya saudaraku Kalau kita mendapat nikmat Kita terkabul hajat Banyak kan orang yang sujud syukur Sujud syukur itu Nah Bersujud Bersyukur lagi Itu tambah afdol Saudaraku Kalau kita itu sering bersujud Bersyukur Iya kan Maka tidak ada alasan Allah Untuk tidak membuat anda sukses Membuat anda kaya Bahagia Dunia dan akhirat Karena memang Allah sendiri yang da'u Yang berfirman di Al-Quran Di surat Ibrahim ayat 7 Kalau kamu bersyukur Maka akanku tambah nikmatku Itu janji Allah Saudaraku Artinya sekarang begini Anda sholat Saya sholat Sebagai pemeluk agama Islam Sebagai muslim Sholat Di dalam sholat Itu kan ada sujud Saudaraku Sujud Nah Di sujud terakhir Di sujud terakhir Saudaraku Ketika anda selesai membaca Subh'ana rabbiya la'la wa bihamdihi Tiga kali itu Anda jangan langsung duduk Di sujud terakhir Di sujud terakhir Anda itu jangan langsung duduk Tahiyat Bersujud Bersujud Syukurlah dulu Kepada Allah Sang pemilik rezeki ini Dengan cara Bismillahirrohmanirrohim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Fi rizki ilallah Itu saudaraku ya Saya ulang Di sujud terakhir Ketika anda sholat Jangan langsung duduk Bersyukurlah kepada Allah Sang pemilik rezeki ini Dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Fi rizki ilallah Berapa kali? Sesuai dengan jumlah rokaat anda sholat Kalau sholat duhur Kan empat rokaat Berarti empat kali saudaraku Kalau sholat maghrib Tiga rokaat Tiga kali saudaraku Kalau sholat subuh Dua rokaat Membacanya dua kali Paham ya? Jadi anda Di sujud terakhir Bersyukurlah Kepada Allah Atas seluruh nikmat Dan rezekinya Setiap hari Anda dan saya Ini menikmati Rezeki Allah Itu Ayu bersyukur Biar Allah Menambah nikmatnya Ke kita Itu saudaraku Dengan cara Disujud terakhir sholat Anda baca Bismillahirrohmanirrohim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la Fi rizki ilallah Banyaknya itu sesuai jumlah rokaat Saudaraku ya Kalau empat rokaat Ya empat kali Subuh Dua rokaat Ya dua kali Membacanya Paham ya? Istiqomahkan ini Kalau anda istiqomah Bersyukur dengan cara Sujud syukur di sholat Di sholat ini saudaraku Di sujud terakhir ketika anda sholat Maka tidak ada alasan Untuk Allah Untuk tidak membuat anda bahagia Dunia dan akhirat Karena ini sudah jelas Di surat Ibrahim Ayat 7 Allah sendiri yang bilang Saudaraku Wa ita'azna rabbukum La'in sakartum La'asidanakum Wa la'in kafartum Inna azabi La'ashadif Itu saudaraku Pokoknya intinya ya Satu Buang iri hati Di hati anda semua Iri keirian Jangan iri saudaraku Ke siapapun Nomor dua Solatlah anda Dan ketika sujud terakhir Bersyukurlah anda Dengan kalimat Ashadu'alla ilaha ilallah Wa ashadu'anna fi rizki ilallah Sebanyak jumlah rokaat solat anda Pahamiin Dan yang ketiga Yang terakhir saudaraku Anda semua Harus bermakrifat Harus yakin Bahwa seluruh nikmat-nikmat Yang ada di muka bumi ini Adalah milih Allah Datangnya dari Allah Itu saudaraku Maka anda tidak akan pernah iri Ke siapapun Itu saudaraku Laksanakan Terima kasih Mohon maaf Kalau ada salah kata hilaf dari saya Waridawal inaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih